Sudah, Pak Guru harapkan kalian menjadi anak yang sehat, anak yang semangat, sehingga kalian akan mendapatkan kesuksesan belajar. Kesuksesan belajar. Kalian ingin jadi anak sukses? Ingin jadi anak sukses? Ingin jadi anak sukses? Kurang keras? Kurang keras? Bagus. Tentu semuanya ingin mendapatkan kesuksesan. Sukses belajar kalian, nah Pak Guru ingin sampaikan. Kalau diringkas menjadi tiga kesuksesan. Ini mohon kalian ingat-ingat ya. Ada tiga kesuksesan. Kalau di zaman dulu, di tembok sekolah itu ditulis tiga kesuksesan tersebut. Yang pertama, takwa. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, tampil. Coba ulangi, apa saja? Takwa, cerdas, rampil. Ulangi. Takwa, cerdas, rampil. Kalau bahasa sekarang, takwa itu berkaitan dengan sikap dan perilaku. Ketika kalian belajar, masuk kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat, kelas lima, kelas enam, kemudian lulus. Ketika kalian semakin bertakwa, ketika kalian semakin soleh, ketika sikap kalian makin bagus, itu yang disebut sukses. Kalau makin takwa, makin soleh, sikapnya makin bagus, makin disiplin, itu disebut sukses. Kalau pas lulus sekolah, belum begitu, berarti belum sukses. Belum apa? Sukses. Kurang keras? Sukses. Yang kemudian, di zaman sekarang disebut afektif. Yang kedua, cerdas. Bisa baca, bisa nulis, bisa hitung. Pinter literasi dan numerasi. Disukurkan angka-angka, kalian pinter sekali ngitung, dan menggunakan angka-angka itu sebagai solusi bagi kehidupan sehari-hari. Numerasi. Disukurkan tulisan-tulisan, kalian pinter sekali menginterpretasikannya, membaca dan memahami, menafsirkan, kemudian itu menjadi solusi bagi kehidupan kalian sehari-hari. Itu disebut cerdas. Disebut apa? Cerdas. Zaman sekarang disebutnya kognitif. Gitu ya. Kemudian, berikutnya terampil. Coba ulangi? Terampil. Kurang keras? Terampil. Kurang keras? Terampil. Yang ketiga, terampil. Terampil apa? Misalnya ya, Bapak-Ibu guru di kelas, meminta kalian untuk maju ke depan kelas, mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan, baik secara mandiri ataupun berkelompok, sehingga kalian menjadi terbiasa bicara di depan kelas. Itu terampil. 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 Ketika kalian diminta oleh Bapak-Ibu guru untuk bekerja sama berkelompok, sehingga diantara kalian mampu bermusawara, mampu berdiskusi, mengutarakan pendapat, sudah terbiasa saling silang pendapat dengan teman, itu namanya terampil. Sehingga kalian bisa mengambil satu keputusan yang terbaik dari kelompok diskusi musawara kalian. Itu terampil. Ketika Bapak-Ibu guru meminta kalian menjaga kekesian, misalnya ini, di halaman, banyak sampah di teras, banyak sampah plastik di kelas, banyak sampah kertas, plastik bekas kalian jajan. Ketika Bapak-Ibu guru meminta bersihkan, bersihkan, bersihkan. Sampai di satu waktu, kalian tidak diminta bebersih pun oleh Bapak-Ibu guru. Kalian sudah peka, kalian sudah pinter untuk membersihkan sendiri, kelas dan lingkungan halaman serta teras sekolah. Maka itu disebut terampil. Makin terampil ketika kalian lulus, itu disebut sukses. Jadi kategorinya apa saja? Takwar.